Sejarah keluarga memegang penting dalam kondisi kesehatan seseorang. Misalnya, jika dalam keluarga mempunyai riwayat penyakit kanker, itu berarti kita atau keturunan kita akan memiliki kemungkinan untuk mewarisi gen yang sama. Dengan kata lain, resikonya untuk terkena kanker jauh lebih tinggi daripada resiko individu yang tidak memiliki gen tersebut. Hal itu juga dirasakan oleh artis dan model Kelly Tandiono, di mana ia mempunyai riwayat penyakit kanker dari keluarganya. Untuk itu, ia selalu menjaga pola hidup sehat dengan sering berolahraga dan tidak keluar di malam hari. Iya, dan aku kayaknya sepertinya ada keturunan, emang ada kanker gitu kan. Jadi untuk, dan juga aku tahu yang beberapa orang yang kena kanker atau banyak orang yang kena kanker di sini kan belum tentu bisa ada uang untuk menyembuhkan diri sendiri kan. Jadi untuk gerakan ini, aku sangat support sih, karena emang mereka membantu mereka supaya bisa memberi mereka dana untuk bisa sembuh juga. Kalau kakek saya dua kena lung cancer, kanker paru-paru. Kalau om saya kena throat cancer. Dan untuk kakek saya bisa sampai 7-10 tahun, itu pun juga akhirnya dia meninggal. Dan untuk om saya, dia baru taunya, pas hari itu pun, terus dibilang, you only have 6 months to live. Menurut perempuan kelahiran Singapura ini, beberapa penyakit tidak hanya disebabkan oleh gen tunggal, melainkan beberapa faktor seperti pola makan dan gaya hidup yang buruk. Untuk itu, ia selalu menjaga hidup sehat dengan makan makanan yang sehat. Menjaga sih, menjaga banget. Karena aku udah tahu sih, karena kakek saya dua-duanya itu dulu perokok, peminum, dan emang suka nightlife. Jadi, dari saat itu kan, yaudahlah kena cancer, ya what to do? Emang dari bibitnya, emang mereka gara-gara mereka udah merokok dan minum, dan suka malam-malam, apa, pulang malam atau nightlife gitu kan. Maka itu saya sehat sekali. Jadi saya emang suka olahraga, dan saya makan sehat, dan try to be healthy sih in my lifestyle gitu. Karena aku tahu, cancer can just take you right away, just like that. Bahkan artis yang kini ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk penyakit kanker ini, juga rutin mendatangi dokter agar bisa melihat seberapa sehat kondisi tubuhnya itu. I want to be healthy, and then it's your choice to not be healthy, kan? Jadi, ya itu pilihan masing-masing gitu. Dan aku sih udah memang udah ada pengalaman itu sendiri, jadi whatever you wanna see, I don't care. Yang pasti sih, saya selalu coba cek ya, like once a year gitu. So, and thankfully, everything is okay. And the doctor said you are very healthy, jadi I'm good.